Oke ibu, jadi rekan-rekan media, saya mengatakan dua acara besar terkait dengan kemungkinan di Paus, yang bisa saja selesai, yaitu kunjungan kenegaraan yang dilakukan dengan pembicaraan antara Presiden dan Republik Indonesia dengan setiap Paus, dan kemudian diikuti dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan wakil masyarakat, di dalam pembicaraan bilateral dalam bentuk PNRF, di mana masing-masing leaders digampingi oleh negara-negara luar negeri, Sri Paus antara lain menyampaikan bahwa pertama, terima kasih atas beramah tamahan yang memberikan masing-masing masyarakat Indonesia dalam menyambut kehadiran Sri Paus ke Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan bahwa perbedaan merupakan sebuah angguran, dan setiap orang yang berbicara, maka dapat tertentu sebuah simfoni yang baik, dan Sri Paus menekankan bahwa kita semua adalah bersaudara. Dan Sri Paus juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa, dan dapat menjadi contoh dunia, di mana keberagaman ini justru dapat hidup menciptakan kehidupan yang damai. Sri Paus juga mengatakan bahwa perang adalah sebuah kekalahan. Nah, selain itu Sri Paus juga menyampaikan ketakunannya terhadap anak-anak muda, anak-anak yang menyambut, dan anak-anak muda Indonesia yang berbicara beragam, dan disinilah fungsi pendidikan sekolah sangat penting, karena dari sejak muda, anak-anak penting untuk dididik menghargai perbedaan. Jika mereka semua, kita semua menghargai perbedaan, maka perdamaian akan dapat terjaga. Dan Sri Paus juga menyampaikan terkesan cara Indonesia merayakan perbedaan, dan beliau menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden, disampaikan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak Indonesia, melihat beliau secara khusus menyampaikan salam. Jadi, sekali lagi, itulah tadi yang disampaikan Sri Paus pada saat perbicaraan bilateral dengan Bapak Presiden, dan setelah itu dalam Bapak Pidato, di depan, kompon skromatik, dan juga kompor-kompok, ketawak-kompok, 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 ketawak-kompok. Jadi, terkait dengan kunjungan dari Paus, yang bisa saja selesai, yaitu kunjungan kenegaraan, yang dilakukan dengan pembicaraan antara Presiden dan Bapak Presiden dengan Istri Paus, dan kemudian diikuti dengan pertemuan dengan tokoh-tokok masyarakat, wakil masyarakat, yang dilakukan dari korps diplomatik. Di dalam pembicaraan bilateral dalam bentuk NAPF, di mana masing-masing leaders digampingi oleh negeri luar negeri, Sri Paus antara lain menyampaikan bahwa pertama, tentunya terima kasih atas beramah tamahan yang diberikan oleh SDIP masyarakat Indonesia dalam menyambut kehadiran Sri Paus ke Indonesia. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa perbedaan merupakan sebuah ketanjuran. Dan setiap orang, maka dapat tertentu sebuah simfoni yang baik. Dan Sri Paus menekankan bahwa kita semua adalah bersaudara. Dan Sri Paus juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa dan dapat menjadi contoh dunia, di mana keberagaman ini justru dapat hidup menciptakan kehidupan yang damai. Sri Paus juga mengatakan bahwa perang adalah sebuah kekalahan. Nah, selain itu, Sri Paus juga menyampaikan ketakunannya terhadap anak-anak muda, anak-anak yang menyambut, dan anak-anak muda Indonesia yang demikian, beragam. Dan disinilah fungsi pendidikan sekolah sangat penting. Karena dari sejak muda, anak-anak penting untuk dikidik menghargai perbedaan. Jika mereka semua, kita semua menghargai perbedaan, maka perdamaian akan dapat terjaga. Dan Sri Paus juga menyampaikan terkesan cara Indonesia merayakan perbedaan. Dan beliau menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden, disampaikan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak Indonesia. Beliau secara fisis menyampaikan salam. Jadi, sekali lagi, itulah tadi yang disampaikan Sri Paus pada saat perbicaraan bilateral dengan Bapak Presiden, dan secara itu dalam pidato di depan, kompon skromatik, dan juga kompon-kompon ketawaknya komponitas segera dengan kematian komponisi. Jadi, rekan-rekan media, saya mengatakan dua acara besar yang terkait dengan keuntungan Sri Paus yang sudah selesai, yaitu kunjungan kenegaraan yang dilakukan dengan perbicaraan antara Presiden dan Rp. Kusyar dengan Sri Paus dan kemudian diikuti dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, wakil masyarakat, yang terkait dari korps diplomatik. Di dalam pembicaraan bilateral dalam bentuk PNRF, di mana masing-masing leaders digampingi oleh negara-negara, Sri Paus antara lain menyampaikan bahwa pertama, tentunya terima kasih atas beramah tamahan yang diberikan oleh sisi masyarakat Indonesia dalam menyambut kehadiran Sri Paus ke Indonesia. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa perbedaan merupakan sebuah angguran. Dan setiap orang maka dapat tertentu sebuah simfoni yang baik. Dan Sri Paus menekankan bahwa kita semua adalah bersedara. Dan Sri Paus juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa dan dapat menjadi contoh dunia. Di mana keberagaman ini dapat justru dapat hidup menciptakan kehidupan yang damai. Sri Paus juga mengatakan bahwa perang adalah sebuah kekalahan. Nah, selain itu Sri Paus juga menyampaikan ketakunannya terhadap anak-anak muda, anak-anak yang menyambut, dan anak-anak muda Indonesia yang demikian, beragam. Dan disinilah fungsi pendidikan, sekolah sangat penting. Karena dari sejak muda, anak-anak penting untuk dididik, menghargai perbedaan. Jika mereka semua, kita semua menghargai perbedaan, maka perdamaian akan dapat terjaga. Dan Sri Paus juga menyampaikan terkesan cara Indonesia merayakan perbedaan. Dan beliau menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden, disampaikan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak Indonesia. dan beliau secara khusus menyampaikan salam. Jadi, sekali lagi, itulah tadi yang disampaikan Sri Paus pada saat perbicaraan bilateral dengan Bapak Presiden, dan setelah itu dalam Bapak Pidato, Pancor Stolomatik, dan juga Mombor Toko Serta Wakil Kompetensi Akhiran Mahkematan Stolomis. Terima kasih telah menonton!